Intro Wirojong Sumping, selamat datang kembali di Lemah Cahi Padesaan Channel Pada kali ini kita akan membuat trikoderma padat Pada kali ini kita akan membuat trikoderma padat Yang akan kita taburkan ke perakaran tanaman kita Pertama bahan-bahannya adalah trikoderma Kemudian tepung beras Tepung beras yang akan kita gunakan Anda bisa menggunakan merak apa saja Saya menggunakan merak ini bisa dibeli di minimarket Jumlah dari tepung beras Perbandingannya dengan trikodermanya adalah 1 banding 1 Kemudian alat ukur Kita ingin mengukur terlebih dahulu Berapa berat trikodermanya Kemudian kita akan blender Bahan yang berikutnya sebagai alat kerja adalah alkohol Saya menggunakan isopropil alkohol 99,9% Sarung tangan plastik Yang akan kita gunakan untuk mencampur hasil blenderan dari trikoderma dan tepung nantinya Kemudian wadah plastik Yang akan kita bersihkan dengan alkohol Pertama-tama kita bersihkan tempat penampungan nantinya Yaitu wadah plastik dengan alkohol Ini dimaksudkan agar tidak terkontaminasi Oleh bakteri dan beberapa jamur yang dibawa oleh udara Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang ada dua versi Trikoderma padat dan Trikoderma cair Terima kasih telah menonton! 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 ini kurang lebih satu liter untuk 10 liter air kemudian baru kita siramkan sebagai bio fungisida cara aplikasi menggunakan tepung dari tricoderma 3 cm dari perakaran kita gali kita masukkan setengah dari sendok makan kemudian kita tutup lagi cara yang biasa juga saya gunakan tricoderma ini langsung saya terapkan pada perakaran di sekitar 3 cm dari akar batang utama digali dulu kemudian saya ambil tricoderma saya tempatkan disini cara yang ketiga tricoderma yang sudah dicairkan dicampur air ini tidak difermentasi dengan menggunakan molase ya tetapi langsung kita encirkan lagi dengan air sebanyak lebih kurang 2 liter saya akan ambil 100 ml mengenakan plastik bekas air mineral yang ini ukuran 220 ml saya ambil setengahnya jadi lebih kurang 100 ml kemudian saya kocorkan ke tanaman jadi ada tiga cara yang saya gunakan untuk bidang perakarannya disairkan tricoderma langsung dan tricoderma padat seperti tepung atau granula berikutnya juga saya membuat metode aplikasi untuk batang tanaman dengan cara sistem semprot jadi yang sudah dicairkan ini kita masukkan ke dalam sprayer lalu kita semprotkan yang sudah saya masukkan ke sprayer semprotkan pada bagian batang yang sudah saya masukkan ke daripada tidak diantakan você menunggu saya volume saya masukkan ke dalam kotoran saya masukkan ke dalam kotoran saya masukkan ke dalam kotoran Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.